Tidak butuh kecerdasan tinggi untuk paham bahwa NATO itu mau mengepung Rusia, makin lama makin menjepit Rusia. Sejak perang dingin berakhir dan bubarnya militer pakta warsawak, NATO yang sejatinya lawan pakta warsawak bukannya bubar, tapi malah makin lama makin menjepit Rusia dan mendekati perbatasan Rusia. Padahal saat Soviet bubar dulu, Rusia dijanjikan secara lisan bahwa NATO tidak akan diperluas ke timur. Jaminan ini bahkan ada dokumentasinya dalam catatan The Classified dari pihak Amerika sendiri. NATO berekpansi dari tahun ke tahun, paling dahsat sejak tahun 1991. Negara-negara bekas pakta warsawak, mula-mula diajak masuk dalam partnership, baru kemudian satu persatu dijadikan anggota. Seperti Polandia, Hungaria, Rumania, Baltik. Tak butuh kecerdasan tinggi untuk paham bahwa NATO itu mau mengepung Rusia, makin lama makin menjepit Rusia. Moskow adalah kota yang sudah delapan kali diserbu oleh kekuatan asing. Penguasa Rusia sadar bahwa wilayah mereka itu rata sekali mudah diserang. Rusia dua kali diserang dari Eropa Barat, pertama oleh Napoleon, kedua oleh Hitler. Karena itu Rusia menetapkan bahwa jangan sampai Ukraina jadi anggota NATO. Ukraina dulu adalah bagian dari Soviet yang merupakan republik di mana teknologi Soviet dikembangkan. Tank-tank legendaris zaman Perang Dunia II itu pabriknya ada di Karkip. Mereka punya Antonov, pabrik pembuat pesawat terbesar di dunia. Mereka punya motor sieg, perusahaan pembuat mesin pesawat terbang yang baru-baru ini dirudal Kinjal, Rusia. Tapi NATO tak peduli terus bermain api dengan memprovokasi. Mereka mendorong Ukraina menyerbu Donbass dan Luhan, padahal sudah ada kesepakatan damai Minsk I dan Minsk II. Rusia coba jalan damai tapi gagal. Akhirnya Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Tujuannya antara lain mencegah Ukraina masuk NATO, dan agar masalah di timur Ukraina diselesaikan. Kali ini NATO kena batunya, pasukan Ukraina yang tewas sudah mencapai lebih dari 450 ribu orang. NATO mengerahkan bantuan sampai 200 miliar dolar, yang secara dengan 3 ribu triliun. Tapi hasilnya Oblast Kerson, Japorizhia, Luhan, Donet jatuh ke tangan Rusia. Kanter offensive gagal total. Operasi selama 3 bulan dari Juni hanya bisa maju 1-2 km. Bahkan belum bisa melewati lini pertama pertahanan Rusia. Media yang selama ini tak pernah mengabarkan kekalahan Ukraina, dan terus mengatakan Ukraina menang sudah malu ngibul siang malam. CNN New York Times akhirnya ngaku, Kanter offensive yang sudah memakan 450 ribu tentara gagal. Bagaimana mau berhasil tanpa didukung kekuatan udara, masuk wilayah penuh ranjau dan sudah dilok oleh artileri Rusia. Dan Zelensky tak peduli mereka masuk killing field. Bahkan sekarang mereka sudah banting kartu terbaik mereka. Divisi pasukan utama mereka yang ditugaskan jaga Kiev dikerahkan ke timur dan selatan. Analis sudah mengatakan ini tindakan berbahaya, tapi mereka juga tak punya pilihan. Sementara Rusia di timur makin mendesak ke arah Kupian, dan targetnya karkip di timur. Mikolaiv dan Odessa di selatan, ini akan membuat Ukraina terjepit jadi negara landlock, tak punya pantai. Pasukan NATO yang mati selama ini sudah ribuan. Kalau ada media barat melaporkan ada restoran di bom Rusia, itu biasanya adalah tempat meetingnya para pasukan NATO. Di obituari akan muncul daftar nama pasukan NATO yang terbunuh di Ukraina, yang tak pernah ngaku mengirim pasukan ke Ukraina. Harus diketahui bahwa F-16 itu teknologi tahun 1980-an. Speed maksimalnya 1,2 Mach. Pendahar Rusia punya sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 yang sepinnya mencapai 13 Mach. Jelas F-16 tidak akan bisa menghindar dari S-400, bahkan S-300. S-300